Pemirsa pasca terjadinya kebakaran di pusat penjualan sembako RT 01 Kelurahan Tungkal 4 Kota Kuala Tungkal beberapa hari lalu. Pihak kepolisian berjaga-jaga di lokasi kejadian untuk mengawal warga mengamankan barang berharga milik mereka yang masih bisa diselamatkan. Tampak asap masih mengepol di sebagian rumah yang terbakar tersebut. Hingga sore hari kemarin, para pemilik ruko langsung mengamankan barang berharga yang masih tersisa di lokasi ruko yang terbakar beberapa waktu lalu. Di RT 01 Kelurahan Tungkal 4 Kota dengan pengawalan dari pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat. Kapolsek Tungkal Ilir, Ibtu Agung Heruwibowo mengatakan, pihaknya terus melakukan pengamanan di lokasi kebakaran untuk menjaga dan mengamankan benda berharga milik korban kebakaran yang masih bisa diselamatkan. Serta mengantisipasi penjarahan barang berharga milik korban kebakaran. Saat ini pihaknya juga sedang melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Diketahui dari peristiwa kebakaran tersebut ada empat warga yang terjebak dan mengalami luka bakar. Pagi kita melakukan pengamanan lokasi kebakaran untuk menjaga harta benda dari masyarakat kita yang mungkin masih bisa diselamatkan. Salah satunya mungkin berbentuk padang-padang berharga berupa mungkin emas ataupun yang lainnya. Akhirnya ada kelompok orang atau kelompok yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Hingga saat ini pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat telah memasang polis lain di tempat lokasi kejadian. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.